Intro Kalau yang di ujung, kakak Ahmad Fuwadi, saya yakin semuanya banyak yang sudah baca buku-bukunya. Negeri Lima Menara, siapa yang nonton filmnya juga waktu itu? Keren ya? Alhamdulillah. Yang terakhir bukunya Anak Rantau. Anak Rantau ya. Anak Rantau. Dan memang ini aslinya santri. Walaupun saya tahu ceritanya, sempat ketika disuruh Mondok masuk pesantren, sempat tidak mau. Gimana ceritanya, kak? Ya, jadi dulu saya sekolah Senawiyah, Madrasa Senawiyah di pinggir Danau Maninjau. Nah, waktu Senawiyah itu nilai saya Alhamdulillah terbaik. Dan saya sangat pede untuk bisa masuk SMA terbaik. Cita-citanya mau masuk SMA terbaik, terus pergi ke luar negeri. Saya melapor ke ibu saya, kalau di Minang manggil ibu itu ama. Mak, ini nilai saya baik untuk masuk SMA terbaik. Ibu saya bilang, nak kalau nilai seperti ini, kamu enggak boleh masuk SMA. Kamu harus masuk pesantren. Oh itu saya galau tiga hari tiga malam itu. Wah cita-citanya mau masuk SMA kok disuruh masuk pesantren. Kenapa begitu? Karena bayangan saya dulu masuk pesantren itu artinya enggak lulus di SMA. Atau nilainya kurang baik. Atau sebagian masyarakat waktu itu berpikir, kalau nakal, awas masuk pesantren. Saya bilang, saya enggak kayak gitu. Nah, saya menolak ibu saya. Tapi apa yang terjadi? Setelah dua hari saya berpikir, kalau saya melawan sama ibu, resikonya berat. Nah, resikonya jadi batu. Itu malin kundang itu, di Minang itu dimasukin ke kepala kita tiap hari. Brand wash gitu ya. Jadi setelah dua hari tiga hari saya bilang, Mak, kalau memang saya dipaksa masuk pesantren, saya akan pergi. Tapi setengah hati. Pergi kemana? Sekalian aja saya yang jauh. Jadi saya mondok di Ponorogo, di Gontor. Dari kampung saya itu, dua ribu kilometer. Naik bus tiga hari tiga malam. Pakai pecah ban, pakai mabok darat. Untung nyampe juga gitu ya. Jadi itu perjuangan berat, lima belas tahun merantau jauh dari kampung, setengah hati. Awalnya gitu tuh, Mbak Nana. Tapi untung jadi buku. Akhirnya jadi buku. Jadi buku. Kak Fawadi, apa sih yang didapat? Saya ingat Anda pernah cerita, Anda justru mengenal Indonesia ketika di pesantren. Apa maksudnya? Dulu saya dari kampung itu berpikir saya akan sampai di sebuah tempat yang lebih ramai, yang lebih kota dari kampung saya. Karena kampung saya di zaman itu ke kota aja harus nunggu bus lama. Eh, nyampe di sini di kampung lagi gitu ya. Tapi ini kampung ajaib ternyata. Begitu saya masuk ke pintu gerbang pesantren, saya bertemu tiga ribu orang yang datang dari ujung Indonesia, dari Papua sampai Aceh. Untuk pertama kali dalam hidup saya, saya kenal Indonesia ya di pesantren. Untuk pertama kali saya tahu gaya-gaya setiap budaya itu di pesantren. Dan untuk pertama kali saya sadar, saya bagian Indonesia. Nah yang menarik lagi, Yang menarik lagi, gak cuma kenal Indonesia. Teman-teman saya ternyata ada yang datang di luar negeri. Ada yang dari Australia, Malaysia, Singapura, ada yang dari Afrika, ada yang dari Eropa. Dan kemudian saya merasa, saya gak cuma orang Indonesia. I'm a global citizen. Saya warga global. Di tempat yang sangat terpencil, di sebuah kampung, di sebuah pesantren. Saya kenal Indonesia dan kenal dunia. Melihat Indonesia justru dari pesantren. Benar. Dan Anda kan sekolah di mana-mana. Setelah itu mendapat beasiswa ke mana-mana. Sekolah ke Singapura, ke Amerika, ke London. Tapi justru Anda katakan sempat yang paling berarti atau pelajaran paling berharga yang didapat justru ketika digontor. Iya, karena pesantren itulah bermula bagaimana semangat menuntut ilmu itu ditanamkan. Digontor waktu itu Kiai kami bilang, kalian keluar dari sini paling tidak punya empat hal. Pertama, berbudi tinggi. Kedua, berbadan sehat. Nah Pak Menteri, berbadan sehat itu. Ketiga, berpengetahuan luas. Keempat, berpikiran bebas. Itu ditanamkan sampai sangat mendalam. Dan waktu itu saya berpikir, oh ternyata nuntut ilmu itu gak cuma di sini. Boleh lintas. Lintas apa saja? Lintas geografis, lintas budaya, lintas bahasa. Dan itu membakar semangat saya untuk bisa terbang kemana saja untuk belajar. Sampai kapan saja. Dan dari cerita itulah lahir novel fenomenal Negeri Lima Menara yang juga sudah di-filmkan. Kita lihat suplikannya yang ini. Lintas geografis, lintas geografis. Lintas geografis, aku akan jadi nih orang besar gitu. Kalau saya aman jadi ketua partai. Tapi ngajar di kolom jembatan. Kan dobel ga jadinya ya? Ingat, bukan yang paling tajam. Siapa yang bersungguh-sungguh, dia yang akan berhasil. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Itu yang selalu ditekankan? Iya, itu bahkan diajarkan di minggu pertama waktu pesantren dan diajarkan dengan cara yang khas. Seperti apa? Teriakan bersama-sama. Jadi biasanya ustadznya akan menulis, itu pelajarannya nama makhluk. Sebentar, sebentar Kak. Mumpung di sini lagi ada ribuan orang, kita langsung dong praktek. Oke, prakteknya mudah-mudahan masih ingat. Jadi anggap ini saya ustadznya ya, para hadirin ini santrinya. Biasanya ustadznya akan bilang gini, Kulu jamaatan, manjada wajada. Terus semuanya sudah selalu teriak. Kita coba ya. Kulu jamaatan, manjada wajada. Bayangkan cita-citanya dipegang di tangannya, diteriakkan. Bayangkan cita-cita itu kita doakan, kita tekadkan, insya Allah akan tercapai. Amin. Manjada wajada. Manjada wajada. Manjada wajada. Wah, ini santri semua ternyata. Manjada wajada. Kalau kita kilas balik, perjalanan Bu Hovifah sekarang menjadi gubernur Jawa Timur. Mantra manjada wajada itu tampaknya mantra yang berhasil luar biasa. Bersungguh-sungguh mencoba sampai akhirnya mendapatkan amanah ini. Kita lihat yang ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kesungguhan yang luar biasa. Kesabaran dan konsisten mengejar sehingga kemudian sekarang mendapatkan amanah. Itu rumusannya Bu Hovifah kalau kilas balik. Istiqomah. Ada keinginan bagi saya yang dibesarkan di Jawa Timur. Selalu saya melihat indeks pembangunan manusia di Jawa Timur terendah di Jawa sampai hari ini. Saya merasa bahwa itu adalah PR besar. Kemudian angka kemiskinan pedesaan di Jawa Timur selalu istiqomah nomor satu. Saya ingin itu segera diturunkan. Saya melihat ketimpangan kota dan desa sangat tinggi dan itu harus didekatkan. Maka saya pun menyampaikan kepada seluruh pimpinan OPD. Sekarang kita baru menyampaikan RPJMD ke DPRD. Saya sampaikan kepada seluruh pimpinan OPD. Saya minta tolong yang tidak bisa ditawar adalah menurunkan kemiskinan di pedesaan. Yang tidak bisa ditawar adalah meningkatkan indeks pembangunan manusia. Dan yang tidak ditawar adalah mendekatkan jurang ketimpangan antara kota dan desa. Karena untuk itu saya siap untuk tidak populer. Saya hanya ingin rakyat Jawa Timur pintar dan sejahtera. Siap tidak populer? Siap tidak populer. Mas Imam, saya ingin tabayun. Karena beberapa hari lalu nama Mas Imam sempat tersebut di dalam sidang dugaan kasus korupsi KONI. Ada inisial M yang kemudian diterjemahkan M itu Menteri. Terima kasih telah menonton!